Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Purbas Moro dalam channel saya Purbas Moro Fisil. Kali ini saya akan menggambar godo atau dendo dalam kamusnya Es Prawirat Mojo, juga di dalam dunia pedalangan disebut bindi, kalau yang kecil, jadi godo yang kecil. Godo tadi ada beberapa, yang besar seperti ini adalah godo, biasanya godo rujak polo, godonya bima atau berkudoro, kalau bentuknya yang kecil ya seperti ini. Biasa ini dipakai untuk patian, setiaki, dan godo yang berbentuk bulat-bulat, dipakai di rangkai, tusuk seperti sate, ada yang ini, ada yang seperti ini. Nah, ada juga jenis godo yang seperti godo India itu, ini besar di sini, seperti tabuh gong. Tapi itu, kalau di sini tidak lasing di dunia pedalangan, walaupun juga banyak yang membikin, tapi biasanya godo yang berlaku di dunia wayang ini, supaya enak digerakkan, paling ya godo seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, saya tertarik dengan godonya bima atau rujak polo yang mana, juga dinamakan godo Lukito Sari, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan Lukito Muko atau Lambito Muko, ada juga, tapi yang sangat terkenal adalah nama godo rujak polo, sudah sangat terkenal. Itu menurut ceritanya adalah, dulu-dulunya adalah godo-nya miliknya Prabu Goro Wongso, yang akhirnya menjadi milik bima. Ada juga semula yang mengatakan bahwa dulu-dulunya, godo rujak polo adalah milik Dandun Wacono, ketika lakon babat Wono Marta itu. Jadi, adiknya Jim Yudis Dira di Wono Marta. Nah, saya tertarik dengan godo-nya bima itu karena, ini menurut saya juga fenomenal, karena juga digunakan untuk bengkas Angkoromurko, untuk membunuh lawan, yang mana lawan-lawan tersebut adalah lawan-lawan yang Angkoromurko, atau peran-peran yang antagonis. Mengapa saya tertarik untuk menggambar? Kan saya memiliki godo ini, ini coreannya ke Pringgo Sutoto. Dulu dosen tidak tetap pada isi Surakarta zaman dulu, tadi beliau sudah tidak ada, dan ini ninggali godo ini. Nah, saya tertarik untuk membuat dan menggambar lagi godo-nya bima itu, tapi tidak yang lurus seperti ini. tetapi yang bulat-bulat tadi, tetapi akan saya beri ornamen yang mencitrakan ornamen-ornamen tentang bima dan kadang bayu. Ya, kita mulai saja di sini. Ini kan tadi saya ambil dari ukuran godo ini, karena menurut saya ini ukurannya tidak terlalu besar untuk bima, dan juga tidak terlalu kecil. Jadi, kenyataan setelah saya pakai untuk mayang beberapa kali untuk nalang, yang itu pas, sehingga saya mengambil pola dari ini saja. Nah, setelah saya pola, lalu untuk ancer-ancar saja, nanti di sini saya bikin melenduk begini, di bagian atas. Di bagian atas melenduk begini. Nah, terus di bagian sini, ini akan saya beri, Senjoto Cokro. Ini nanti Senjoto Cokro. Paling atas, terus melenduk lagi, melenduk lagi, nanti di bawahnya itu adalah Pasopati. Dan sebagainya nanti sampai di bawah. Nah, di bagian paling atas, ini saya mempunyai ide, ini adalah kudengnya bayu ini. Keongannya bayu. Terus, ini ya, oke. Nah, terus nanti di bagian sini itu, ada ornamen, ano, sumping bimak. Yang pukudak sinumpetnya, ini ke sini. Ada ornamen sumpeng bimak. Nanti ini ada motif, ano, sayatnya. Dan sebagainya nanti. Ini tentu saja nanti gambarnya itu, ano, sebelah sini dan sebelah sini, yang sama. Berarti, ini ano dulu, ide dulu. Pasopati di sini, dan nanti ini melenduk lagi di sini. Nah, di sini nanti ada gambar hanuman. Hanuman. Mukanya. Terus, di sini ada gambar tanu. Ornamennya, begini, begini. Dan nanti di limar. Dan di sini, ada gunung mainoko. dan sebagainya, dan sebagainya nanti. Dan amanlah. Di setiap area ini, tentu saja ini ada pelindungnya di sini. Ini juga ada pelindungnya. Karena nanti kalau ditatah digempur, nanti remuk nanti. Karena saya mempunyai ide, di setiap item ini, itu nanti motif tatanya berbeda. Menurut karakter dari masing-masing item yang ada di sini. Misalnya di sini kan nanti ada, ano, ada raksasa, ya, jajal wakol. Terus, di sini nanti ada, muka gajah di sini. Ini yang paling bawah adalah, manu ular. Paling bawah ular. Nanti ini ide dulu. Ide-ide dulu. Nanti dihaluskan nanti. Ide dulu. Misalnya dipilih, terus nanti ada yang motif poleng juga. Dan seterusnya, dan seterusnya itu cepat. Cepat saja. Karena ini untuk ukuran wayang Bima memang pas. Menurut saya ini kan pas. Untuk ukuran tangan saya. Dan tidak terlalu besar juga. Ini dipegang ini ya. Pas juga. Sorry. Pas. Pas. Untuk Bima yang contoh ini. Bima-nya kan banyak kalau Bima. Beda-beda. Misalnya ini yang sanggem itu, yang karyanya Mbah Bento Darman. Tapi ini tiruannya. Ini pun juga Momogodoni ini tidak masalah. Terus ini. Bintang. Ini juga walaupun agak kecil. tapi juga menurut saya itu tidak masalah. Betulisnya ini. Tidak ada lagi. Longok banget. Ini aslinya di tempat Pak Dokter Bambang Suwarno yang wayang kuno. Sudah kuno sekali wayangnya. saya mulai. Nah terus ini. Nah ini. Ngeladon-kladen ini. Nah Ngeladon-kladen. Sudah sekalian. Ketika saya tertarik dengan ide saya membuat ornamen-ornamen di dalam Goto Rucak Pulo sehingga saya bagi menjadi tujuh bagian bulat yang setiap bulatan tadi ada kadang bayu. Dari itu saya juga terus ada ide tertarik untuk menjadikan lakon wayang yang mana sebagai semacam banjaran bahwa bagaimana ketika Bima itu pertama-tama mendapat Goto itu dan sampai akhirnya Goto itu berakhir. Tentu saja kalau dalam konteks dunia wayang kita adalah setelah Perang Baratayuda. Goto itu berakhir. Biasanya kalau bentuk banjaran itu yang dibanjarki itu adalah tokoh. Banjaran Bimo, banjaran Arjuno, banjaran Karno dan sebagainya. Tapi ini bukan banjaran ya. Pokoknya saya ingin cerita tentang Goto Rucak Pulo itu saja saya urutkan begitu saja. Sehingga bagi saya mungkin menarik karena selama ini belum ada semacam banjaran itu yang berupa artefak. Gaman, biasanya kan tokoh. Tokoh wayang. Walaupun ini ceritanya itu juga tentang tokohnya tapi paling tidak bagaimana runutan peristiwa dari Goto Rucak Pulo itu sendiri sampai berakhir. Nah, mohon dukungan Anda nanti saya haturkan pada tanggal 1 November mengawali bulan wayang yaitu pada hari peringatan wayang diakui sebagai masterpiece oleh UNESCO dan juga wayang sebagai hari wayang nasional. Saya kemas menjadi sebuah pertunjukan yang ya katakanlah kolosal gitu. Karena saya mempunyai ide menyimpeng wayang yang terpanjang bagi saya. Bagi saya sekali lagi mungkin di sana-sana sudah ada simpingan wayang yang sangat panjang saya juga tidak tahu. Tapi mungkin bagi saya menyimpeng wayang dengan letter U dan sangat panjang itu bagi saya adalah unik. Nanti campuran antara keempat wayang saya mungkin antara Kiai Maruto, Kiai Bantolo, Kiai Tirto, dan juga Kiai Dahono sebagian. saksikan di tanggal 1 November yang kerjasama dengan Sanggar Ekalaya, Mbak Dr. Kit Jemerson, dan juga IFIS, dan juga UNIMA, dan juga UNESCO Jakarta atau UNESCO Asia. Untuk itu saksikan dan itu nanti memakai jumlah instrumen balungan, instrumen rician gamelan berupa balungan, dembong, saron, dan saron penerus itu saya kira paling banyak. Karena nanti saya akan menampilkan 28 rician balungan. Karena pengerawit itu pada umumnya untuk ukuran wayang kulit, gamelan komplit, itu biasanya sekitar 22, itu sudah cukup. Sudah banyak. Nah ini balungannya saja 28. jadi orangnya banyak sekali nanti, dua kali lipat. Ya kira-kira kalau malam hari ya berbeki kuping. Kira-kira. Namun saksikan saja nanti lakon tentang Gotoru Cakpulo pada tanggal 1 November 2021 di Sanggar Mayangkoro. Bekerjasama dengan Sanggar Kalaya, UNESCO, UNIMA, AIVIS. Saksikan dan terima kasih. Selamat menikmati.